selamat menikmati tentang dua pupuk murah dua pupuk alternatif yang perlu teman-teman coba apabila teman-teman susah mendapatkan pupuk subsidi atau pupuk subsidi agak mahal jadi yang pertama itu adalah garam jadi garam itu sangat mudah teman-teman dapatkan banyak dijual apalagi garam yang dipakai di dalam karung yang sudah hancur jangan teman-teman beli garam batu jadi teman-teman gunakan pupuk garam itu sangat baik untuk pelepas sawit kemudian untuk menghijau kemudian untuk mengobati juga pelepas sawit yang mudah patah yang pada saat masih mudah seperti ini masih hijau-hijau begini pelepas sawit mudah patah itu bisa diobati dengan garam kemudian bisa juga untuk menyuburkan tanaman ya teman-teman oke kemudian pupuk alternatif yang kedua yang perlu teman-teman tahu ketahui adalah yaitu janjangan kosong atau jangkos yang seperti di depannya teman-teman ini ya ini adalah janjangan kosong dari tandan sawit ya teman-teman ini bisa teman-teman jadikan pupuk alternatif apabila pupuk subsidi itu mahal ya seperti pupuk urea NPK atau KCL itu mahal teman-teman bisa memakai pupuk janjangan kosong ini ya teman-teman ini manfaatnya sangat banyak yang pertama bisa membuah buah sawit itu besar-besar ya kemudian bisa juga menyumburkan tanaman sawit ya teman-teman ya ini seperti teman-teman lihat ini ini di lahan sawit perusahaan ya teman-teman ini mereka juga memanfaatkan janjangan kosong dari sawit itu sendiri ya jadi kalau teman-teman ingin mendapatkan janjangan kosong ini teman-teman tinggal minta saja ke pabrik sawit ya minta ke pabrik sawit itu akan diberikan secara cuma-cuma atau juga pas dikasih ongkos rokok saja untuk sopirnya ya mengantarkan ke lahan sawit teman-teman itu secara dapatkan secara gratis ya teman-teman ya cara untuk memupuk di lahan sawit teman-teman ya cukup teman-teman simpan di antara jarak sawit seperti ini di antara sawit cukup teman-teman buat ukuran 2 meter kali 1 meter persegi ya itu teman-teman simpankan di antara sawit seperti ini ya itu banyak ya teman-teman nah ya bisa dilihat itu akan membuat sawit teman-teman sangat subur dan ini sudah dibuktikan oleh sawit yang tempatnya Bang Asdin panen ya ya setelah janjangan kosong ini membusuk menjadi pupuk itu buah sawitnya besar-besar teman-teman dan sangat-sangat berat timbangannya beda dengan timbangan sawit yang tidak memakai atau tidak dicampuri pupuk janjangan kosong ini dengan garam tersebut nah di tempat Bang Asdin Panen itu dicampuri garam sama setelah dengan janjangan kosong ini makanya buahnya sangat besar-besar ya jadi caranya setelah teman-teman taburi dulu janjangan kosong seperti ini kemudian setelah itu teman-teman setelah janjangan kosong ini membusuk ya sudah menjadi tanah baru teman-teman pakai garam kalau garam ya caranya ya dilingkari di pohonnya saja seperti video teknik memupuk dengan cara hambur ya seperti itu kalau garam tapi kalau janjangan kosong teman-teman taruh di antara pohon sawit seperti ini bisa juga teman-teman kalau yang masih kecil seperti di depan ini bisa juga teman-teman kelilingi pohon sawitnya dengan janjangan kosong seperti ini dengan dibuat sekitar 3 atau 4 baris kelilingnya dijajarkan di sekeliling pohonnya sekitar 3 atau sampai 4 jalur ya teman-teman dilingkari saja di sekelilingannya sekelilingnya sampai 3 sampai 4 jalur oke teman-teman ini sekian dulu pengalaman dari bang Asdin informasi dari bang Asdin tentang 2 pupuk alternatif pengganti pupuk pupuk subsidi apabila pupuk subsidi itu langkah atau mahal ya teman-teman oke sampai disini dulu kalau yang ditanyakan silakan tulis di kolom komentar kalau bang Asdin bisa jawab bang Asdin akan jawab melalui video ya dan jangan lupa dibantu channelnya bang Asdin ya teman-teman dengan cara tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman orang yang pertama menerima notifikasi atau pemberitahuan terbaru apabila bang Asdin mengupload video terbaru oke teman-teman sampai disini dulu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Tandan Berduri Selamat menikmati